Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV saat ini tengah anda saksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi seputar bulan suci ramadhan Dikemas secara hangat dan santai bersama kurma kuliah ramadhan Pemirsa pada kuliah ramadhan hari ini saya Desi Ranasari yang akan berbincang seputar tema aktivitas puasa tanpa batas Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati Ibu Rati Handini M.Hum Orang yang tentunya tak asing lagi di lingkungan kampus Uwira dan Fatah Palembang Karena beliau merupakan salah satu dosen di kampus tercinta ini Serta tepat untuk kita ajak berbincang seputar tema hari ini yaitu aktivitas puasa tanpa batas Assalamualaikum selamat siang Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak sebelumnya Ibu kami ucapkan yang telah berkenan hari dalam program kami yaitu kurma kuliah ramadhan Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah Alhamdulillah semoga kita selalu diberi kesehatan Bu ya Bu Sebelum kita masuk ke tema hari ini, bagaimana Bu menjalani puasa Ibu hari ini? Apakah tetap semangat? Alhamdulillah terus tetap semangat ya Walaupun bulan ramadhan tidak ada alasan lah untuk kita males-males ya Insyaallah Selanjutnya Bu, di bulan ramadhan ini kau boleh tahu bagaimana keseharian Ibu sebagai seorang dosen di Fakultas Dekwa dan Komunikasi? Aktivitas keseharian seperti biasa Mengajar dari kelas ke kelas Kemudian aktivitas-aktivitas positif yang pasti menjadi aktivitas kita di bulan ramadhan ini Lebih banyaklah aktivitas-aktivitas positif Baiklah Bu, terima kasih untuk terkait tema kita pada hari ini yaitu persiapan menyambut bulan ramadhan Mungkin bisa diceritakan dulu Bu sebelumnya kepada kami tentang bagaimana biasanya Ibu menjalankan puasa ramadhan harus memenuhi kewajiban sebagai dosen Tidak ada persiapan secara khusus ya terlepas kita sebagai umat muslim atau dosen Yang pasti persiapan ruhiyah, persiapan jasad itu harus kita persiapkan Persiapan ruhiyah ya niat yang pasti supaya ramadhan kali ini lebih baik daripada ramadhan sebelumnya Kalau persiapan fisik ya mungkin yang sebelumnya malas berolahraga ya tidak ada waktu untuk berolahraga Harus karena puasa itu juga menuntut fisik yang kuat sebetulnya Sehingga dengan fisik yang kuat itu kita berharap aktivitas-aktivitas itu betul-betul maksimal Berjalan dengan lancar ya Bu Nah berjalan dengan lancar insya Allah Nah mungkin Bu masih berbincang tentang tema kita pada hari ini yaitu Selain kita menahan haus dan apa saja Ibu larangan yang harus kita hindari sebagai seorang yang menjalankan ibadah puasa Nah ini ya yang perlu kita ketahui bersama ya Yang dipahami ini kan ada larangan ya Sebetulnya kalau kita berpikir tentang larangan yang ada akan ada pelanggaran Jadi yang ada muncul rasa takut apa yang menjadi larangan ketika berpuasa Dalam kesempatan ini mungkin saya izinkan Minta izin ya untuk menjelaskan Tentang satu hadit kusi yang menurut saya menarik untuk kita ketahui bersama Masalah terkait dengan aktivitas kita tanpa batas Sesuai dengan tema kita hari ini aktivitas tanpa batas Berdasarkan hadit kusi yang saya dapat Yang baru saya temui yang mudah-mudahan bermanfaat Hadis riwayat Bukhari Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam Akan dilipat gandakan Dengan 10 kebaikan Yang semisal hingga 700 kali lipat Allah Ta'ala berfirman Kecuali amalan puasa Amalan tersebut untukku Aku sendiri yang akan membalas puasa Jadi disini Untuk puasa ada keistimewaan Ada keistimewaan Allah sendiri yang akan memberikan balasan Sehingga hadit kusi ini Tidak hanya mengungkap keutamaan puasa Tapi menunjukkan penggandaan Penggandaan amal pahala yang terus-menerus berkembang Tanpa batas Terserah Allah mau melipat gandakan 700, 800, bahkan seribu Sehingga sangat sayang sekali ketika bulan Ramadan ini Kita membatasi aktivitas kita dengan alasan fisik yang lemah Makanya tema hari ini puasa dan aktivitas tanpa batas Semua aktivitas yang kita niatkan untuk Allah Dengan jalan yang baik Mudah-mudahan ini menjadi satu Aliran pahala yang terus-menerus dan tanpa batas Jadi kita harus menjalankan aktivitas seperti biasa ya Walaupun kita sedang dalam berpuasa Atau bahkan lebih gitu ya Seperti Sedikit tambahan lagi Misalnya disini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib Tentunya Ali bin Abi Talib tidak asing lagi di kealangan umat muslim Bahwa menyebutkan puasa adalah Sebentar Saya tambahkan di Sebelum Ali berkata Akan baik kalau kita mengambil satu ayat di dalam Al-Quran Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan bahala mereka tanpa batas Lagi-lagi disini diulang kata-kata tanpa batas gitu ya Lalu dimana letak puasa disini? Nah ini butuh penjelasan Ali menambahkan dari ayat Al-Quran ini menyebutkan bahwa puasa adalah kesabaran Sedangkan sabar itu ada tiga macam Sabar menjalankan ketaatan Sabar meninggalkan kemaksiatan Dan sabar atas keinginan diri sendiri Nah semua kesabaran ini terkumpul dalam aktivitas puasa Jadi penting untuk kita ketahui ya Bahwa di dalam aktivitas puasa itu bukan sekedar menahan keinginan diri ya Dari sekedar makan dan minum ataupun mengelola emosi kita Tapi semua terkumpul dalam puasa Jadi kita tuh harus sabar Bu Eh jangan marah-marah dan lain sebagainya mungkin Ya itu lebih kurang lah seperti itu ya Jangan marah-marah gitu ya Kalau dosen jangan marah-marah gitu ya Kalau menutup mengajar ya Oh insya Allah Beda ya Baiklah Bu Setelah kita sudah banyak sekali nih Bu Mengupas secara rinci tema kita Yaitu aktivitas puasa tanpa batas Nah dan informatif tentunya Boleh nih Bu untuk terakhir kali Bu kasih tips and trick pada mahasiswa Uwin Adafata Palembang Dalam menjalani ibadah puasanya Kalau untuk tips tidak banyak ya Pertama semua amalan kita itu tergantung dari niat Inamal, amal, hubin niat Jadi pertama yang kita siapkan adalah niat Dengan niat yang lurus mudah-mudahan Allah permudah kita menjalani aktivitas puasa kita ini Dengan niat Allah berikan keberkahan puasa kita ini Dengan niat juga Allah mudahkan Entah kondisinya memungkinkan atau tidak memungkinkan ya Kadang-kadang cuaca juga memiliki peran ya dalam menjalankan puasa Pertama adalah niat Yang kedua Menjaga kesehatan Yang pasti pola makan, pola hidup itu sangat mempengaruhi Kualitas amalan seseorang Insya Allah seperti itu saja Jadi kita harus niat terlebih dahulu Biar puasa kita itu lancar ya Amin 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 Nah Bu Terima kasih kepada Ibu Rati Handini Yang telah berkenan hadir dalam menemani kita dalam kuliah Ramadan kali ini Semoga apa yang telah Ibu bagikan pada hari ini dapat diterima oleh Pemirsa Rafa TV Terima kasih pula kepada Pemirsa Setia Kurma yang mengikuti acara ini Dari awal hingga akhir sampai Semangat dalam menjalani ibadah puasanya Mari kita jalankan dengan hikmat dan ketulusan yang penuh Agar tercapainya keriduan dan mendapat syafa' dari Allah SWT Program Kerumah akan kembali tentunya dengan bahasa dan kepoten di bidangnya Saya Desi Ranasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan pamir undur diri dari hadapan selama siang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!